Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Aku doakan kalian sehat selalu ya. Kalian pastinya tahu nih mengenai tanaman kunyit ini. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang si kuning ini. Apa aja sih manfaatnya dan sehebat apakah dia? Sebelum itu, yang belum bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini. Indonesia terkenal dengan ragam bumbu masaknya. Salah satunya yaitu kunyit. Selain menjadi bumbu masak, kunyit juga bisa untuk dijadikan jamu dan perawatan kecantikan. Kunyit juga terkenal di negara Asia, karena memang kunyit ini berasal dari kawasan Asia Tenggara. Dan mulai tersebar seperti di Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang di Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman ini. Ada banyak jenis dari kunyit ini, mulai dari kunyit biasa, kunyit putih, kunyit merah, dan kunyit hitam. Nah, ada satu lagi kunyit, yaitu namanya biang kunyit. Kenapa aku nggak masukin ke list jenis kunyit? Karena sebenarnya biang kunyit dan kunyit biasa itu sama aja, hanya beda bentuk. Kalau misalkan biang kunyit lebih ke bentuk bulat, sedangkan kunyit biasa itu lebih ke lurus ataupun lonjong. Dan juga, biasanya kunyit biang ini lebih cenderung digunakan ke pembuatan jamu, karena manfaat, warna, serta rasanya lebih dominan. Selanjutnya, apa saja manfaat dari kunyit? Yang pertama, mencerahkan wajah secara alami. Kombinasi zat anti-radang dan antioksidan yang ada di dalam kunyit dapat membuat kulit wajah lebih cerah alami. Selanjutnya, juga bisa untuk menghilangkan bekas jerawat. Sifat anti-radang yang dimiliki kurkumin pada kunyit dapat memperbaiki struktur pori-pori wajah. Pastinya bisa membantu mengurangi jerawat dari bekas luka yang ditinggalkan. Selanjutnya, juga bisa untuk mengurangi nyeri saat haid. Buat perempuan, pastinya setiap mengalami haid akan merasakan nyeri atau sakit di sekitar perut. Nah, ternyata jamu kunyit asem ini bisa menghilangkan nyeri pada haid. Hal ini dikarenakan adanya kandungan kurkumin yang terdapat pada kunyit, yang dapat melemahkan kontraksi rahim. Selanjutnya, bisa untuk mengurangi rasa mual. Karena adanya kandungan kurkumin pada kunyit akan meresap ke dalam aliran darah manusia dan mengurangi tekanan pada perut. Tambahkan air kunyit dengan sedikit lada hitam. Kenapa demikian? Karena adanya kandungan preperin yang berada pada lada hitam bisa mempercepat mengurangi rasa mual dan juga bisa mengobati mas. Mengonsumsi larutan kunyit secara rutin dapat membantu mengurangi frekuensi kambuhnya gejala mas. Nah, itu dia berbagai manfaat dari tanaman kunyit. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!